Nah Bapak Bang, bagaimana melihat kasus atau mungkin juga penembakan yang dilakukan oleh I2FN ini, siapa sebenarnya yang patut dipersalahkan atas kasus ini, Bapak Bang? Ya, kalau menurut saya memang harus dilakukan penyelidikan yang lebih intensif ya terkait dengan kasus ini. Jadi untuk memutuskan siapa yang bersalah perlu penyelidikan yang lebih detail, kita tidak bisa langsung menghakimi bahwa personil kepolisian tersebut bersalah atau tidak. Kalau menurut peraturan, peraturan kepolisian itu ada terkait dengan tindakan penggunaan senjata api, itu ada peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan kepolisian. Terus kemudian juga terkait dengan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2009 juga tentang implementasi dalam tindakan kepolisian. Itu terkait dengan bagaimana penggunaan kekuatan kepolisian untuk menghentikan sebuah pelanggaran hukum atau sebuah kejahatan. Dalam konteks di Sumatera Selatan tersebut, prinsip-prinsip itu semua harus dilakukan. Terlepas bahwa dalam penggunaan pelaksanaan peraturan itu ada diskresi dari personil kepolisian. Diskresi ini adalah keputusan di mana peraturan-peraturan itu tidak serta-merta tertulis secara detail terkait dengan pelaksanaan penggunaan senjata api atau pelaksanaan penggunaan kekuatan kepolisian. Kekuatan kepolisian salah satunya ya penggunaan senjata api. Dalam konteks kasus di Sumatera Selatan kan personil tersebut menggunakan senjata apinya dengan menembak dua orang dep kolektor. Korban dep kolektor ini sendiri tentunya tidak bisa serta-merta dibenarkan karena bisa jadi disitu dia melakukan ancaman-ancaman atau tindakan yang tidak menyenangkan. Sehingga mengganggu hak asasi seseorang dalam konteks ini adalah personil tersebut. Tetapi penggunaan senjata api yang serta-merta digunakan untuk menghentikan dep kolektor itu juga tidak dibenarkan. Makanya memang harus ada penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Siapa yang benar atau siapa yang salah. Menurut saya penggunaan senjata api untuk menghentikan pelaksanaan itu tidak bisa dibenarkan. Makanya sanksi disiplin dan kemudian sanksi pidana kalau memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran-pelanggaran apalagi ini sudah membahayakan nyawa seseorang. Itu juga harus diterapkan kepada pelaku penembakan seperti itu.